Maka ingin saya sampaikan bahwa lanjut, ada tujuh yang kemudian mesti kita sampaikan. Membangun SDM produktif sebagian tadi saya. Di KTT ASEAN ini, ternyata nama Indonesia betul-betul sangat dipercaya. Sebelumnya adalah G20. Maka kalau kita melihat, lanjut. Kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara terpercaya yang berada dalam track yang benar. Nah, optimisme ini mesti dibangun. Tentu ada mimpinya seperti yang ada di situ. Mimpinya apa? Menuju 2045, 100 tahun Indonesia. Atau kalau mundur-mundur di 2050, setidaknya ekonomi kita akan melompat dari 17 rankingnya menjadi 4. Itu akan bergantung kita dan yang duduk di depan saya. Kira-kira itu. Dan kira-kira, teman-teman, kita punya PR yang tidak gampang. Apa itu climate change? Yang kemudian kita mesti betul-betul berpikir sangat-sangat serius. Sangat serius pada persoalan ini. SDM kita tidak unggul, tidak akan bisa kita tangani. Anggaran kita ada cukup, tidak bisa kita tangani. Kepedulian tidak ada, no way. Tidak akan bisa tertangani. Pada sisi itu, saya kira yang hadir di sini, teman-teman, yang duduk di depan ini, yang di atas, di balkon semuanya, pasti akan menjadi bagian apa yang disebut sebagai bonus demografi. Di layar terpampang, kelas menengahnya ada 44 persen, dan kemudian tenaga produktifnya 69 persen. Sebuah aset yang tidak main-main. Tidak main-main. Maka pada saat itu, inilah yang hari ini mesti kita siapkan betul untuk meraih itu. Meraih dengan serius. Menyiapkan dengan baik. Dan hari ini saya senang diudang di UGM, karena ini bagian atau menjadi center of excellence. Kampus yang betul-betul sebenarnya bisa kita ajak, kita order untuk merancang itu dengan baik, dengan data yang bagus, riset yang bagus, dan seterusnya. Dan transformasinya ada 6 pilar. Satu, soal pangan yang mesti dipenuhi, India sudah tidak mau mengekspor lagi. India tidak mau. Vietnam, Thailand menahan diri. Indonesia yang kaya banget, apakah cukup bisa meningkatkan produktivitasnya? Apakah cukup SDM kita memberikan? Apakah cukup benih yang baik? Apakah cukup saprotan yang bagus? Dan apakah ada off-ticker yang bisa mengambil sehingga stabilitas seharga tercapai? Pangan. Termasuk diversifikasinya. Kembali lagi. Yang berikutnya kemudian, kita bicara kondisi lingkungan yang tadi sepenggara saya ceritakan karena global climate change, kemudian terjadi situasi yang memburuk. Saya kira di beberapa tempat sekarang sudah mengalami gangguan ISPA karena polisi yang sangat luar biasa. Dan kita mulai pelan-pelan untuk mendorong, mengingatkan, berkomitmen. Sejak Kyoto Protocol, kemudian Paris Agreement, 190 negara saya kira, dan COP besok akan diselenggarakan di Uni Emirat Arab, semua akan ditagih komitmennya. Seserius apa? Roadmapnya seperti apa? Suka, tidak suka, mau tidak mau. Maka, mengurangi gas emisi, ekonomi hijau, ekonomi biru, yang menjadi potensi untuk bisa kita kembangkan, itu yang mesti kita lakukan. Kembali lagi. Maka teman-teman, pada saat itulah kemudian, tidak cukup ledakan penduduk yang sangat luar biasa, bumi saya kira sudah berada pada kapasitas yang berlebih. Suka, tidak suka, energi sangat dibutuhkan. Tapi energi yang mencemari, rasa-rasanya, oke bro, metal dulu bro. Yes. Energi yang mencemari, pasti sudah akan ditolak. Pasti sudah akan ditolak. Tapi yang renewable yang mana? Apakah sudah cukup? Panasoreanya sudah cukup belum? Tenaga anginya sampai di mana? Jiu termanya sampai di mana? Ini yang menjadi PR, dan ada dua senario besar. Senario moderat, 2034 kita 31,8%. Di 2029 kita 23,5%. Tapi kalau mau skenario optimis, kira-kira 2034 kita berada di 56,9%. Berat. Tapi kita harus lakukan. Suka, tidak suka, no choice. Ini yang akan terjadi. Kembali lagi. Maka, pada saat itulah, kecepatan, percepatan yang harus dibangun itu, tidak cukup mengandalkan hanya human. Kita butuh alat. Kita butuh alat. Apa instrumen yang bisa membantu? Artificial intelligence, dunia digital, yang infrastrukturnya mulai disiapkan sejak sekarang, agar di remote area pun menjadi fair. Ada keadilan yang mereka terima, sehingga dia bisa mendapatkan itu. Dan kalau itu bisa perkembang sampai dengan ekonominya, bahkan sampai ekonomi digital itu, ada potensi yang bisa kita baca. Saya coba mencari teman para pakar untuk menghitung, 4.531 triliun. Tentang tantangannya sudah kelihatan, infrastruktur, literasi digitalnya yang mesti dipenuhi, dan akselerasi yang mesti kita lakukan. Kembali lagi, maka teman-teman, Bapak Ibu sekalian, energi sudah, digitalisasi sudah, maka pendidikan dan kesehatan, tugas negara, tugas pemerintah, adalah mengurusi orang sejak ibu hamil, sejak kita masih dalam kandungan, sampai terlahir, kemudian meninggal, negara mengurusi semuanya yang ada di situ. Maka modal, manusia sehat, modal, mereka yang sehat, lahir baktin, adalah yang utama. Adalah yang utama. Teman-teman, kalau itu kita sudah punya, tidak ada stunting, maka pertumbuhan, jiwanya bagus, fisiknya bagus, otaknya bagus, begitu dikasih pendidikan bagus, mereka akan mendapatkan itu. Pendidikan dan kesehatan yang baik. Dan kalau itu sudah berjalan terus-menerus, maka kita bisa lihat, lanjut yang tadi, dari pendidikan, maka kita bisa lihat, kondisi, ya bidang kerja yang tidak sesuai, sekarang 53,3 persen. Ini orangnya kreatif, terlalu punya talenta tinggi, atau salah jurusan. Ini yang terjadi. Upah di bawah UMR masih 49, maka hari ini, ini menjadi PR, yang nanti mesti kita bereskan. Dan tingkat pengangguran terbuka, masih 5,83 persen. Maka job creation, yang hari ini betul-betul kita butuhkan. Sekolah fokasi, investasi, dan hilirisasi, yang mesti kita lakukan, dan dari tenaga, kita optimalkan sendiri. Kecuali kita tidak mampu, mari kita kolaborasi. Tapi transfer of knowledge, transfer of technology-nya, mesti dilakukan, harus. Itu yang kita lakukan. Dan, mata kuliahnya, karena kita di kampus, rasanya mesti dinamis, dan menyesuaikan perkembangan zaman. Adaptif. Bu Rektor, saya kemarin menyampaikan pada teman-teman, rasanya MKDU-nya ditambah. Tidak hanya kemudian kita bercerita yang sudah ada, plus pelajaran digital. Rasanya, anak-anak yang sekarang ditambahi ilmu itu, inovasinya berkembang dengan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Maka menjemput hilirisasi yang akan dilakukan, mesti disiapkan SDM-SDM yang unggul. Kembali. Kalau kita melihat seperti itu, ini semua berjalan dengan baik. Tidak akan bisa berjalan mulus-mulus saja, kalau penegakan hukumnya membeli, korupsinya jamaah, dan sistem kemudian tidak bisa mengakomodasi itu. Akhirnya, bocorlah di mana-mana. Ini problem yang kemudian mesti kita tangani. Kita lihat saja, kalau dari grafik yang saya munculkan itu, antara yang orange dengan yang biru, berapa kasus, dan berapa tersangkanya. Tapi, menghukum tidak cukup. Mencegah jahat lu lebih baik. Maka memberikan pendidikan anti-korupsi, sejak dini, rasanya menjadi sebuah kewajiban. Membangun integritas sejak dari dini. Dan tantangannya, kebiasaan korup, kebijakan korup, sistem aturan korup, dan praktek yang korup. Saya kurung di dalamnya. Apa karena aktor, regulasi, atau kelembagaannya? Ini yang kemudian menjadi kita tata, sehingga penguatan aparat penegak hukum oleh jaksa KPK dan kepolisian is a must. Termasuk reform di masing-masing kelembagaannya. Kembali lagi. Maka teman-teman, kalau kita melihat dari ini, next, ada tiga fondasi, melipat gandakan anggaran untuk meng-cover itu, melakukan digitalisasi di dalam dunia pemerintahan, agar lebih cepat, dan membasmi korupsi. Ada regulasi, sistem dan kelembagaan, dan aktor yang harus dilakukan. Terakhir, maka ingin saya sampaikan bahwa lanjut, ada tujuh yang kemudian mesti kita sampaikan. Membangun SDM produktif, sebagian tadi saya sampaikan, stabilisasi harga pokok yang mesti kita lakukan, dan kemiskinan, mesti dihapus setidaknya yang ekstrim, musik nol. Kerjaan sudah dimulai. Memperkuat jaring pengaman sosial, sampai dengan hilirisasi, menuju industriasi, kelasnya dunia. Dan tingkatkan nilai tambah infrastruktur yang hari ini sudah dibangun oleh pemerintah, sebagai fondasi yang kuat. Dan mari kita kembalikan alam Indonesia jauh lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.